Menjelang pemilu 2024, Pemkap Bangka Tengah mengukuhkan sebanyak 333 anggota Satlin Mas dari desa dan kelurahan sekabupaten Bangka Tengah di gedung serbaguna Pemkap Bangka Tengah langsung oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman. Dalam pengukuhan ini, Al-Ghafri Rahman menegaskan pentingnya peran Satlin Mas di lingkungan masyarakat dan juga pentingnya peran Satlin Mas dalam menjaga keamanan lingkungan menjelang pemilu 2024 mendatang. Satlin Mas merupakan garda terdepan dalam keamanan lingkungan masyarakat, dalam proses pencegahan, pengamanan, dan penanggulangan berbagai persoalan pada lingkungan masyarakat. Diharapkan ke depannya Satlin Mas sekabupaten Bangka Tengah dapat secara aktif berperan untuk menjaga lingkungan di wilayahnya masing-masing. Semangka Tengah hari ini kita kukuhkan, terutama kita juga akan memberikan arahan kepada teman-teman bangka Tengah ini untuk tahu peran mereka ini sangat penting di masyarakat. Saya yang menghimbau dan mengajak teman-teman Satlin Mas semuanya memahami bahwa peran mereka itu penting di masyarakat. Dan kalau ketepat ini, Pesat Demokrasi ini salah satu event yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, pertama di Bangka Tengah. Kita berharap peran serta Satlin Mas itu ada nantinya, saya tadi menghimbau mengajak mereka untuk menghimbau masyarakat datang ke TPS untuk memilih, jangan sampai ke atas. Itu kami juga menghimbau kepada Satlin Mas untuk mengajak. Kedua, mereka juga menjaga ketertiban dan keamanan supaya jangan sampai terjadi sesuatu di desa masing-masing atau peluaran masing-masing. Peran Satlin Mas juga sangat dibutuhkan saat pemilu 2024 mendatang. Mengingat suksesnya sebuah pesta demokrasi dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang kondusif, aman, tentram, dan lingkungan yang damai. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan.